Viral video macet para di jalur mudik Limbangan Garut, kendaraan dari dua arah tak bergerak, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Informasi dari sejumlah akun media sosial warga menyebutkan, kemacetan itu sudah terjadi sejak nagrek. Terlihat di video, bas prima jasa tak bergerak terhalang mobil dan motor di depannya. Suasana pagi, pemudik terjebak macet, antara nagrek Limbangan, tulis Maman Suherman di akun Facebooknya. Noval Aulia menulis di grup Urang Cimahi, bahwa kepadatan arus kendaraan sudah mulai terjadi sejak pagi. Kendaraan pemudik sudah mulai padat arah ke Garut, Tasik Deste, pertigaan nagrek arah Limbangan Deste, sudah macet total begitu juga arah Garut. Tetap hati-hati, nikmati perjalanan mudik, jangan jadikan ajang adu kecepatan, tulisnya. Arus mudik lebaran mulai terlihat padat di Jalan Raya Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan jumlah kendaraan-kendaraan naik hingga 300 persen dalam satu jam pada pukul 2 Rabu dini hari. Kita hitung ada peningkatan yang signifikan sampai 300 persen dari 1310 menjadi 4176 kendaraan yang melintas, ungkapnya.